Request teman kita yaitu Hikmah Riang Ini dia pertanyaannya Apakah Samsung A03s bisa enggak ya tersambung ke TV? Saya jawab bisa Dan ada lagi pertanyaan yang kedua yaitu Kalau HP Samsung Galaxy A03 gimana caranya? Oke Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial Cara menyambungkan handphone Samsung A03 ke TV Tentang menyambungkan atau menghubungkan Tinggal kita tunggu saja Dan handphone otomatis tersambung Sangat mudah dengan menggunakan aplikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Intro dulu ya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tutorial Cara menyambungkan handphone ke TV Sesuai pertanyaan atau request teman kita Yaitu Hikmah Riang Ini dia pertanyaannya Apakah Samsung A03s bisa enggak ya tersambung ke TV? Saya jawab bisa Dan ada lagi pertanyaan yang kedua yaitu Kalau HP Samsung Galaxy A03s bagaimana caranya? Oke Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial Cara menyambungkan handphone Samsung A03 ke TV Ini dia handphonenya sudah saya siapkan untuk menyambungkan handphone ke TV Oke kita tes dulu lewat pengaturan dan kita pilih saja tentang ponsel Ini dia tipe handphonenya Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial Cara menyambungkan handphone Samsung A03s ke TV Oke ini dia handphonenya sudah saya siapkan Kita taruh dulu handphonenya Kemudian kita siapkan dulu any case-nya Seperti ini any case-nya Ini bisa kita beli di toko-toko online maupun toko-toko elektronik terdekat Atau di link deskripsi di bawah ini Saya sudah taruh link-nya Oke ini dia any case-nya Seperti ini barangnya kecil Tetapi jangan salah Ini sangatlah bagus dan sangat awet buat digunakan per tahun-tahun Oke Dan ini saya menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI Buat nyambungin any case-nya Biar gampang nyolokinya Kalau tidak punya langsung saja Jolokin ke lubang HDMI di TV Seperti ini di bawah Karena saya taruh di dinding TV-nya Jadi lebih gampang menggunakan kabel HDMI ini Oke ini any case-nya Ada dua cabang seperti ini any case-nya Ini dia cabang yang pertama Yaitu kita coba lihat dulu Ini cabang pertama cabang USB seperti ini Dan cabang kedua yaitu cabang Antena seperti ini Yang ada tulisan Wifi sebagai antenanya Ini tidak usah diapapain Taruh saja ini sebagai antena saja Yang paling penting yaitu di USB-nya Ini dia USB-nya Karena kita menggunakan USB Jadi kita membutuhkan satu alat Yaitu kepala charger Ini alat kepala charger handphone kita Karena saat kita membeli any case-nya Kita mendapatkan kepala charger Oke langsung saja kita colokin atau hubungkan USB any case-nya ke kepala charger Oke kita colokin seperti ini Oke kalau sudah kita siapkan dulu Oh iya karena saya menggunakan STB Jadi kita matikan dulu STB-nya Jangan barengan ya Karena kalau barengan nanti sinyal any case-nya kurang bagus Jadi buat yang menggunakan STB matikan dulu STB-nya Kalau yang menggunakan TV digital langsung Tidak usah matikan tidak masalah Ini karena menggunakan STB Jadi saya matikan dulu Kebetulan saya STB-nya di HDMI 1 Dan any case-nya di HDMI 2 Oke Kalau sudah dimatiin seperti ini Selanjutnya tinggal kita colokin lagi Any case-nya ke lubang stop kontak Oke ini dia any case-nya Kepala charger-nya kita colokin saja ke lubang stop kontak Seperti ini Kita colokin saja Atau kita hubungkan ke stop kontak Oke Kita colokin Selanjutnya kita lihat any case-nya Dan any case-nya lampunya hidup atau menyala Berarti any case-nya siap kita gunakan Untuk menyambungkan handphone Samsung A03-nya ke TV Oke ini dia TV-nya Kita pindahkan dulu lewat short Lewat remote Kita pindahkan saja ke HDMI 1 Karena any case-nya ada di HDMI 1 Kita klik OK atau Enter Ini dia tampilan any case-nya Oh iya Kalau yang mau beli any case-nya Bisa di link deskripsi di bawah ini Kalau di toko lain juga silahkan Tidak masalah Ini dia ya Samsung Galaxy A03-S Jadi sekarang saya akan menyambungkannya Gimana cara menyambungkannya Cukup mudah Simple Apakah kita coba dulu Oke Ini seperti ini masih kosong Belum tersambung Karena handphone ini Belum pernah saya hubungkan ke TV Oke Kita coba masuk ke pengaturan dulu Di pengaturan kita pilih saja Koneksi Selanjutnya Di koneksi kita hidupkan dulu Wifi Jadi Wifi ini Buat menghubungkan seperti Bluetooth gitu ya Jadi bukan internet Jadi menyambungkan seperti Bluetooth itu Jadi seperti Bluetooth Kekunan Wifi di any case Oke disini Kita masukkan Sandi any case-nya Angka 1-8 Kita tuliskan saja Angka 1-8 Kita tuliskan sandinya Angka 1-8 Ini sandi Biasanya seperti ini Sandi Normalnya Kecuali sudah diganti-ganti Tapi standarnya seperti ini 1-8 Oke Kita klik mata Untuk melihat sandinya Agar tidak salah mengetik Atau menulisnya Ini dia Kalau salah silahkan Ganti saja Seperti ini Kalau sudah benar Selanjutnya Kita klik sambung Atau menyambungkan Kita klik sambung Oke Tersambung seperti ini Pastikan tersambung ya Kalau cara ini Harus tersambung Jangan sampai tidak tersambung Harus tersambung di Any case-nya Seperti ini Checklist 1 Berarti tersambung Oke Selanjutnya Kita sambungkan Bebas Yang penting Tersambung ya Oke Selanjutnya Dengan cara ini Kita menggunakan Bantuan Bantuan aplikasi ya Oh iya Sebelumnya Biasanya kan Kita pindahkan dulu Ke mirajer mode Tetapi Dengan cara ini Tidak usah Jadi kita menggunakan Air pro mode saja Karena kita menggunakan Air pro mode Di HP ini Tidak support mirroring Jadi kita menggunakannya Air pro mode Ya oke Sebelumnya Kita download dulu Satu aplikasi Lewat playstore Kita download saja Aplikasinya Ini aplikasinya Sangat aman Karena bisa kita download Lewat playstore Namanya aplikasinya Web video caster Seperti ini Alat Seperti ini Aplikasinya Web video caster Oke Coba kita tes Download lewat playstore Ya Di playstore Seperti ini Jangan download Lewat aplikasi lain Tapi lewat saja Playstore Kalau menggunakan iPhone Langsung saja Di istore Oke Kita sambungkan Ke internet dulu Karena kita Masih tersembung Ke Any case Jadi kita sambungkan Ke internet dulu Biar untuk Menownloadnya Untuk tes Menownloadnya Oke Ini kan Tersambung ke internet Baru kita bisa Membuka playstore Kalau tersambung ke Any case Otomatis Kita bisa Membuka playstore Oke Kita masuk ke Playstore Kita klik Web video caster Seperti ini Aplikasinya Oke Kita tes Ulang Coba lagi Ini dia ya Jadi aplikasinya Ada di playstore Web video caster Browser Seperti ini Jangan salah Aplikasinya Oke Kita kembali lagi Dan gimana Cara menyambungkannya Oke Cara menyambungkannya Yang paling penting Pertama ya Jangan lupa Kita sambungkan Ke wifi dulu Kita wajib Sambungkan ke Any case Seperti ini Jangan tersambung Ke internet Atau kesambung Kemana saja Kita wajib Sambung ke Any case Seperti ini Jadi kita wajib Sambung ke Any case Agar checklist Satu Oke Disitunya Mau tersambung Atau tidak Tidak masalah Yang penting Wifi Tersambung ke Any case Selanjutnya Kalau sudah Tersambung ke Any case Disini kita Tinggal buka saja Aplikasi Web video caster Yang sudah kita Download Atau sudah kita Install Di playstore Oke Ini dia Aplikasinya Kita bisa skip Atau lanjutkan Bebas Yang penting Lanjut-lanjut Saja Oke Terus Gimana cara Menyambungkannya Ini saya Free ya Atau gratis Belum premium Jadi saya menggunakan Cara ini Gratis Siapa saja Bisa menggunakannya Gratis Benar-benar Gratis Oke Kita test Gimana cara Menyambungkannya Kita pilih Titik 3 Di pocok kiri atas Kemudian kita Pilih saja Nomor 2 Ini dia Oke Kita pilih Nomor 2 Saja Di bawah Browser Oke Kita bisa Izinkan Oke Tinggal kita Izinkan saja Ini kebetulan Ini kebetulan Cuma ada Satu video Jadi akan Satu Aku test Cuma satu Ini video Kita klik Hubungkan saja Disini kita Cek list Cek list Saja Kita cek list Cek list Saja Cek list Cek list Cek list Saja Selanjutnya Oke Ini dia Ini case Tersambung Ingat ya Jangan pilih Nomor 1 Karena nomor 1 Buat Android Eh Buat iPhone Kebetulan Karena Samsung Ini Android Jadi kita pilih Nomor 2 Yang ini ya Ingat Jangan pilih Nomor 1 Tapi pilih Nomor 2 Bukan Pilih Trace Tapi ini Any case Klik Yang nomor 2 Ini ya Yang sesuai Dengan Jangan iPhone Kita klik Saja Oke Sedang Menyambungkan Atau Menghubungkan Tinggal Kita tunggu Saja Dan Handphone Otomatis Tersambung Sangat Mudah Dengan Menggunakan Aplikasi Video Caster Oke Benarkan Dan Handphone Nya Juga Bisa Kita Gunakan Karena Saat Kita Menyambungkannya HP Nya Tidak Sama Dengan Di TV Jadi Seperti Ini Jadi Cuma Mencerminkan Layar Saja Dari Handphone Ke TV Tampilannya Masuk Ke TV Suara Juga Masuk Ke TV Dan Cara Ini Sama Sekali Lancar Ya Tidak Nge Lick Karena Ini Cuma Menampilkan Video Video Di Galeri HP Kita Ke TV Jadi Sangat Lancar Tanpa Menggunakan Internet Lagi Jadi Dimana Saja Bisa Tanpa Menggunakan Internet Tanpa Menggunakan Kuota Langsung Bisa Tersambung Handphone Ke TV Yang Penting Siapkan Video Video Film Lagu Foto Atau Apa Saja Ke Galeri Video Kita Oke Saat Kita Kembali Juga Bisa Kita Gunakan Handphone Tetap Layar TV Menyala Jadi Bisa Nonton Rame Kita Seperti Ini Oke Seperti Ini Cara Stop Kita Tinggal Klik Saja Stop Pause Stop Kita Klik Tengah Otomatis Pause Kita Klik Lagi Otomatis Berjalan Lagi Seperti Ini Dan Bisa Kita Cepetin Atau Bisa Kita Pindah Pindah Kalau Ada Video Lainnya Kebetulan Di Video Ini Cuma Ada Satu Video Jadi Saya Contoh Satu Video Ini Silahkan Mau Download Aplikasi Maaf Silahkan Download Video Sebanyak Banyak Silahkan Tonton Disini Disambungkan Ke TV Lebih Menyenangkan Oke Seperti Ini Terus Gimana Cara Mematikannya Kita Pilih Saja Di Pinggir Ini Kan Buat Yang Kotak Itu Buat Mengeluarkannya Atau Mematikannya Coba Kita Tes Klik Saja Otomatis Keluar Seperti Ini Jadi Otomatis Keluar Sangat Mudah Kita Gunakan Kapan Saja Tanpa Menggunakan Internet Jadi Lebih Nyaman Efficient Tidak Boros Kuota Buat Anak Anak Juga Sangat Enjoy Karena Lebih Sehat Di Mata Dengan Menonton TV Layar HP Di TV Dengan Jarak Yang Lebih Jauh Oke Untuk Mematikannya Tinggal Kita Cabut Saja Seperti Ini Selanjutnya Ini Biarin Saja Oke Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak